Hai, balik lagi di channel ini. Pada video kali ini, saya akan membagikan menangai keputusan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 100.1127 Tahun 2021 Tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun agaran 2021 Nah, disini bisa di-download ini, nanti saya link ini di deskripsi ya, peraturan menterinya ini Nah, disini saya langsung ke yang pertama ini Seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 meliputi seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara Nah, untuk yang pertama kompetensi teknis Tujuannya untuk menilai pengetahuan, penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya Untuk manajerial, yang dikembangkan itu dapat terdiri dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelola perubahan, dan pengambilan keputusan Lalu untuk sosial kultural, itu kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati Serta wawancara bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas Nah, disini untuk waktunya, untuk kompetensi teknis, durasi waktunya adalah 120 menit Untuk seleksi kompetensi manajerial dan kultural, itu 40 menit Untuk wawancara, itu 10 menit Jadi, total waktunya itu adalah 170 menit Namun, ada tambahan waktu untuk penyandang disabilitas sensorik tetra Yaitu, waktu untuk kompetensi teknis adalah 150 menit Manajerial dan sosialnya 55 menit Dan wawancaranya 15 menit Lalu, untuk jumlah soalnya Untuk kompetensi teknis, sejumlah 100 butir soal Manajerial 25 butir soal Kultural itu 20 butir soal Wawancara 10 butir soal Nah, lalu Bagaimana pembuatan nilainya? Untuk kompetensi teknis, benar bernilai 5 dan salah 0 Untuk kompetensi manajerial, itu ada pembuatan paling rendah 1 Dan paling tinggi 4 Jadi, jika tidak menjawab 0 Berarti, kalaupun tidak mengerti jawabannya, jadi jawab-jawab saja Paling tidak kita dapat nilai 1 daripada 0 Tidak menjawab ya Untuk soal kompetensi sosial kultural juga Bobot jawaban benar itu paling tinggi 1 dan Eh, paling rendah 1 dan paling tingginya 5 Dan tidak menjawab itu 0 Untuk wawancara, bobot soal benar itu paling rendah 1 dan paling tinggi 4 Nah, yang penting disini adalah berapa nilai ambang batasnya nanti Nah, untuk otomatis untuk nilai maksimumnya di kompetensi teknis itu 500 Untuk kompetensi manajerial dan kultural itu 200 Dan wawancara itu 40 Lalu, nilai ambang batasnya itu Untuk kompetensi teknis nanti ada di lampiran Sedangkan untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural itu 130 Dan wawancara itu 24 Nah, untuk lampirannya kita lihat disini Nah, disini tiap mata pelajaran itu berbeda-beda nilai ambang batasnya Nah, sebagai contoh Guru kelas itu 260 Nah, kita coba ambil guru penjasorkes untuk tingkat SD, SMP, dan SMA ya Untuk SMP itu penjasorkes 275 Untuk SMP itu penjasorkes itu 280 Dan untuk SMA nilai penjasorkes itu 270 ya Nilai batas minimalnya ya Jadi, kalau bisa lebih tinggi tentunya lebih bagus ya Nah, disini ada Masih banyak-banyak ya Kita ambil contoh lagi yang lain Misalnya Matematika Nah, matematika di SMP itu 205 Sedangkan matematika di SMA itu 290 Dan matematika di SMK Kita lihat Matematika di SMK itu 290 Sama ya dengan SMA ya Nah, nanti ini bisa dilihat Sesuai dengan bidangnya Apakah guru kelas, apakah guru mata pelajaran Apakah guru TK, guru agama Itu bisa dilihat disini nilai ambang batasnya Kalau baik itu guru di SMK Yaitu tentang keahliannya Misalnya agroindustri dan lain sebagainya Itu bisa dilihat disini Ini juga dapat diunduh di situsnya Kemenpan RB Sekian video hari ini Semoga dapat mermanfaat Semoga yang melamar P3K maupun PNS Dapat lulus dengan hasil terbaik Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye